Kamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu Roh kudus terus meluap di hati Buat bro yang sedang ibadah dan kemudian nonton bola Yang di video tadi, mohon hargai ibadahnya Hargai hajarat Tuhan yang ada Saya harus menegur ini karena saya peduli dengan kalian, saudara-saudara Juga terhadap yang merekam Bukannya menegur, tapi malah merekam dan dijadikan satu bahan mungkin untuk menjadi bahan tertawaan Apakah ibadah pantas ditertawakan karena ada seseorang yang sementara beribadah dia berani nonton bola Ingat Ibrani 12 ayat 8-29 Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenaan kepadanya Dengan hormat dan takut Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan Jadi bro yang nonton bola sambil ibadah Bertobat bro ya Jangan lagi teruskan apa yang kamu biasakan dalam ibadah Mending kamu tidak usah pergi beribadah Dan kamu nonton bola sendirian di rumah Daripada kamu beribadah Dan kamu nonton bola Sementara beribadah Kemudian orang yang akhirnya yang lain terganggu oleh karena melihat tingkahmu Ya Apalagi direkam dan disebarkan Memperlihatkan betapa tidak berharga dan tidak terhormatnya ibadah itu Di banyak orang di luar sana Ketika melihat itu Apa yang kamu perbuat bro Itu bisa menjadi contoh yang buruk bagi Anak-anak remaja labil di luar sana Yang mereka juga akan berpikir Ibadah kok Gak apa-apa kok sambil nonton bola Ibadah gak apa-apa kok sambil scroll tiktok Ibadah gak apa-apa kok kita sambil ngobrol dengan teman lain Mari menjadi orang Kristen yang Kita mulai sekarang ini Kita menghargai hajirat Tuhan Belajar untuk Kusuk Serius dalam beribadah Satu dua jam Untuk kita benar-benar fokuskan hati kita kepada Tuhan Dengarkan firman Tuhan Sangat tidak menghormati bro Payaluh Sangat tidak etis Sangat tidak menghormati Saya bukannya mau sok suci menghakimi atau apa Tapi kita mengetahui untuk ketika ada kesalahan yang memang harus ditegur Kita harus menegurnya Dan itu harus ditegur Saya pun siap ditegur ketika saya punya kesalahan Saya siap untuk dituding bersalah Ya Jadi bukan mau sok suci Tapi saya peduli dengan ibadah untuk kita sama-sama hormati itu Saya juga orang berdosa yang masih terus untuk berjuang Hidup kudus, hidup benar di depan Allah Tapi saya juga dituntut Untuk Mengasih sama saya yang berbuat salah untuk saya tegur Jadi buat bro yang nonton bola sambil ibadah Kiranya itu jangan diulangi lagi Ya memang ini musim bola Memang ini musim lagi ramai bola kaki Saya juga menonton bola kaki Tapi jangan sampai Itu menjadi Hal yang membuat kita Dimurkai Tuhan Oleh karena apa yang kita lakukan Oke Sekian video saya Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya